selamat menikmati namun sebelumnya biar memperkuat hafalan juga setorkan terlebih dahulu matanya dari awan sampai akhir pembahasan kita na'am 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 Abang, Abang, Bismillah Abang, Bismillah Abang, Bismillah Bismillah Abang, 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 Bismillah mengenai contoh daripada catat hadis yang bisa merusak sehingga hadisnya nanti menjadi zaif kita lihat halaman 42 yang dikatakan kami dengan Saudi sudah ketemu belum? awalnya wal nadrib wal nadrib nah ini, ini, ini nah, bawah itu ya punya antum sudah belum? dibuka? bismillah kita lihat disini wal nadrib ala zalika masalan dan kita akan berikan contoh mengenai hal tersebut yaitu illah kadiha yaitu penyakit yang bisa merusak bihadisi Fadala bin Ubaid yaitu dengan hadisnya Fadala bin Ubaid Fikisatil Qiladah Az-Zabiyyah kisah mengenai kalung yang terbuat dari emas alati biat bisna'ashara dinaran yang saat itu dijual dengan harga 12 dinar paham ya? dinar jelas ini mahal soalnya emas dengan emas tidak masalah dinar emas kalung yang pertama juga emas emas dengan emas tidak masalah karena apa? karena kalau emas na'abarakolofikum dengan emas tidak sama nanti itu masuk dalam kategori riba jadi kalau masalahkan benda-benda yang mengalami riba wiyah itu kalau seandainya ditukar sama-sama itu harus apa? mislan di mislinnya dan biyadin harus sama-sama 1 gram ditukar dengan 1 gram nah terus kalau emas kami emas yang jelek Ustaz 2 gram mau ditukar dengan emas yang bagus 1 gram bagaimana caranya? caranya solusi yang terbaik dijual 2 gram tadi itu hasil jualnya digunakan untuk membeli 1 gram yang bagus jangan ditukar langsung maksudnya ya caranya seperti itu kisah siapa itu? kisah mengenai salah satu sahabat saat itu na'abarakolofikum dia memiliki 2 sa' 2 sa' 2 sa' kurma yang jelek mau ma'abarakolofikum wa'abarakolofikum mau ditukar dengan 1 sa' kurma yang bagus kata Rasulullah apa? jual yang 2 tadi itu na'abarakolofikum dipakai membeli yang 1 sa' tadi karena apa? karena benda-benda yang riba itu harus mislan di mislin ya dan biyadin ya dan biyadin takobut serah terima langsung nah sekarang posisinya kita kan terkadang terhalang disini orang ngirim uang di luar negeri ke Indonesia itu terkadang kita masih di rumah sudah sampai nomor rekeningnya atau nomor pinnya sudah sampai di tempat pengiriman kita posisi gak disitu seharusnya kalau memungkinkan kita di tempat itu Assalamualaikum sudah dikirim belum? sudah berapa? 6 200 dolar misalkan nah posisi antun disitu orang yang ngirim disana di tempat pengiriman itu nanti dihukum ya dan biyadin perhatikan baik-baik nah dihukum ya dan biyadin ini penting ya perhatikan baik-baik ya nah barakolofikum awa nah disini nanti barakolofikum ketika apa? ketika orang yang mengirimkan itu di tempat pengiriman yang menerima di tempat penerimaan tadi dihukumnya apa tadi? iya dan biyadin nah mirimnya 200 dolar ngambilnya jangan rupiah ini yang benar ya ngambilnya apa? diambil dulu 200 dolar baru ditukar ke rupiah maksudnya ya? caranya gitu nah dulu ketika di Yemen terdapatnya kena Sheikh Muhammad Mizam kalau bisa yang seperti itu bagus sekali tapi kalau gak memungkinkan karena posisinya memang terkadang seperti itu kita di rumah sudah terkirim lebih dulu ya gak? kita posisi gak di tempat pengiriman karena jauh misalkan kecuali kalau di rumah kita punya tempat apa? tempat sendiri nah barakolofikum terlain lagi urusannya tapi posisi standby-nya itu sulit sekali nah barakolofikum standby di tempat kemudian sana mengirim kita menerima di situ kadang sulit oleh karena itu seringnya kita dapat nomor pin dulu baru kita datang ke tempatnya nah seperti itu tapi kalau posisinya beda perhatikan baik-baik ya nah beda bendanya misalkan dolar dengan rupiah itu gak harus sama gak harus apa? sama dikadarkan apa? diperkirakan sesuai dengan nilainya itu yang tepat 100 dolar antun tukar dengan 100 rupiah mau gak kira-kira? nah orang gak akan mau karena apa? karena yang dinilai bukan sama-sama bilangannya 100 nanti senilai dengan 100 dolar itu berapa juta maksudnya ya tapi kalau rupiah dengan rupiah bagaimana? harus sama-sama 100 ribu ditukar harus 100 ribu juga walaupun di pinggir jalan eh enam uangnya kimpling itu ya uangnya baru-baru semua ya biasanya orang-orang ketika mendekati lebaran itu di depan-depan bank itu banyak sekali orang jual jual uang ya tukar menukar uang tapi bayar mau ya 100 ribu ditukar dengan 105 ribu 5 ribunya ini riba terus bagaimana? 100 ya 100 karena sama-sama rupiahnya paham ya? berbeda kalau dolar dengan rupiah kalau dolar dengan rupiah 100 dolar senilai dengan 1 juta lebih sekian paham ya? seribu rial saudi seribu bayangkan antum tukar seribu rupiah gak mau dia seribu rial saudi itu senilai dengan kurang lebih 3 jutaan satu lembar betul satu lembar nah barakallah fikum antum bawa 3 lembar saja 3 lembar ya 3 ribuan itu 3 ribu rial saudi itu sudah mengantongi kurang lebih 9 juta 3 lembar padahal masya Allah nah karena mata uang sana lebih besar ya itu seperti itu ini segedar nah pendekatan pemahaman mengenai kalau mata uang itu tukar menukar harus sama-sama tapi kalau beda mata uang nah itu gak harus sama gak harus sama apa barakallah fikum bilangannya tapi nilainya sama maksudnya ya nah seperti itu barakallah fikum paham belum eh wah perhatian baik-baik nah kita lihat disini kata beliau disini wad dinar nakdun dahagi dinar itu adalah mata uang terbuat dari emas mata uang terbuat dari emas fafusilat nah fafusilat kemudian ternyata dipisahkan yang kalung emas tadi itu dipisahkan fafusilat ternyata dijumpai setelah dipisahkan cek lagi dirinci gitu dijumpai ternyata dijumpai lebih dari 12 dinar nah waktalah peruatu fi migdari saman nah sekarang para perawi berbeda apa pendapat perhatikan baik-baik matanya dan ngantuk eh perhatikan baik-baik nah barakallah fikum nah kita lihat disini dijumpai ternyata para perawi berbeda berbeda pendapat mengenai atau berbeda riwayat mengenai kadar harganya itu berapa itu loh ada yang mengatakan 12 dinar ada yang mengatakan sekian diantara mereka ada yang mengatakan perbedaannya ini ada yang mengatakan 12 dinar diantara mereka ada yang mengatakan 9 dinar diantara mereka ada yang mengatakan 10 dinar ada juga diantara mereka yang mengatakan selain itu intinya mereka apa mereka berbeda pendapat mengenai harganya berapa tapi mereka sepakat yang dijual itu apa emas dengan emas nah perbedaan seperti ini disebut illah penyakit hadis tapi tidak sampai merusak hadis intinya kan emas dengan emas paham ya kalau emas dengan emas clear ya kira-kira clear gak ada riba disitu paham ya mengenai harganya terserah paham maksudnya ya paham belum ewa nah kita lihat disini kata beliau wahadil illatu dan penyakit ini tidak diragukan lagi tidak diragukan lagi penyakit disini atau illah disini satsat disini tidak diragukan lagi bahwasannya illah atau penyakit tersebut menggoyangkan hadis menggetarkan hadis bergetar hadisnya jadi orang jadi berpikir bagaimana ini kok harganya kok macam-macam beda-beda bagaimana ini tapi itu penyakit yang tidak sampai merusak hadis penyakit yang sampai yang tidak sampai merusak apa hadis yang demikian itu dikarenakan perbedaan mereka dari sisi harga tadi ada yang mengatakan 10 dinar ada yang mengatakan 9 dinar perbedaan tersebut tidak mempengaruhi inti pembahasan hadis intinya apa sih pembahasan hadisnya ini intinya apa intinya apa intinya apa mislan bi mislin intinya itu emas dengan emas perkara harganya kalau beda-beda diperselisihkan tidak masalah karena apa karena itu perbedaan penyakit yang tidak sampai merusak pembahasan intinya apa tadi apa itu mislan bi mislin emas dengan emas intinya itu tidak ada iskel kan insya Allah kalau emas dengan emas tidak ada iskel cuman harganya masalah tidak masalah itu harganya itu mau beda terserah kita lihat disini kata beliau ini intinya itu intinya berarti yang beda itu bahwasannya jual beli emas dengan emas itu tidak masalah tapi harus sama-sama harus apa sama-sama nilainya dan juga kadarnya apabila 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 kalau bersama dia yang lainnya maka tidak diperbolehkan dan juga tidak tidak dibenarkan maksudnya kalau selain emas tidak boleh karena apa emas harus dengan emas perak harus dengan perak benda-benda yang mengalami riba di dalamnya apa saja ada berapa kemarin ada enam apa saja itu dari benda tambang apa dulu emas perak terus bur syair lewat tamar kurma terus yang manusia berzodium di situ bendanya itu berzodium apa apa garam kalau jangan lupa nah barakallahu'alaikum milh itu masuk juga di situ ya itu enam enam benda yang mengalami riba harus mislil mislil dan miyadin nah barakallahu'alaikum kita lihat di sini nantikan baik-baik enam kata beli sini seperti itu pula kisahnya bairnya jabir apa itu bair untah kalau dia gimana ngam ya ngam bair itu untah kalau kalau dia itu himar ngam ya seperti itu pula apa kisahnya naam bair jabir yaitu kisahnya kisahnya untahnya jabir bin abdillah aladhi ishtarahu min bun nabi yang rasulullah membeli darinya kita lihat kisahnya bagaimana rasulullah beli untahnya jabir bin abdillah r.a m.a wala 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 dari sisi para perawi berbeda pendapat mengenai harga untahnya berapa permasalahannya itu bukan masalah harganya tapi untahnya bagaimana dijual memperjual belikannya itu bagaimana kita lihat hal huwa uqiyah ngam aw aksar ini istilah ya uqiyah ini berapa dinar uqiyah ini berapa dinar ada yang mengatakan kurang lebihnya na'am barakallah fikum 14 setengah dinar misalnya cek lagi nanti yang jelas uqiyah itu nama istilah nama istilah untuk harganya itu na'am barakallah fikum na'am jadi kita lihat nanti kita cek lagi nanti ya intinya mereka para perawi berbeda pendapat mengenai harga untah ini apakah harganya itu uqiyah atau lebih dari itu aw aksar atau kurang dari uqiyah perselisian ini gak dianggap penyakit yang bisa merusak dalam hatis karena berkaitan masalah apa tadi harga gak masalah yang penting itu untahnya jadi jual atau enggak itu loh jadi permasalahan itu kan kita lihat disini karena inti pembahasan hadis perhatikan inti pembahasan hadisnya ini intinya intinya itu rasulullah membeli untahnya jabir dengan harga tertentu berapa harganya gak masalah kita gak perlu tahu diperselisihkan pun gak mempengaruhi yang penting untahnya jadi dibeli oleh rasulullah untah siapa tadi jabir bin abdillah roh gil anhu kita lihat kata beliau tapi saat itu jabir mensyaratkan mensyaratkan untuk membawa untahnya dulu sampai ke madinah nah barakallah fikum bahadal maudhu lam nyataassar walam yusuf biayya ilatin takdafi dan pembahasan ini tidak mempengaruhi sedikitpun walam yusuf dan tidak dibenarkan biayya ilatin dengan satu catat pun atau satu penyakit pun yang merusak hadis ini wahoyatumma fihi inti puncak yang ada dalam hadis ini intinya annahum ikhtalafu fi migdari saman ini intinya mereka berbeda pendapat mengenai apa kadar harganya itu berapa yang seperti ini bukan penyakit yang bisa merusak hadis jadi tidak perlu bingung atau panjang lebar tidak merusak dan termasuk penyakit-penyakit yang bisa merusak hadis contohnya ini ada dua orang ada dua orang perawi meriwetkan hadis yang satunya meriwetkan dengan bentuk nafi penyadaan yang satunya meriwetkan dengan apa dengan menyebutkan sifat isbat menetapkan jadi yang satunya penafian penyadaan satunya penetapan sudah berbeda itu berarti kan otomatis nanti beda maknanya misalkan jalasa duduk satunya sudah beda maknanya nah itu seperti itu bagaimana yang seperti ini tidak diragukan lagi bahwasannya itu adalah penyakit yang merusak karena tidak mungkin antara nafi dan isbat bertemu ya tidak dan akan datang pembahasan atau pembicaraan masalah ini insyaallah pada pembahasan hadis guncang yang namanya guncang itu ya guncang biasanya orang tidak yakin untuk mengamalkannya yaitu yang para perawi guncang di dalamnya dalam hadis tersebut atau riwayat tersebut di atas sisi yang berpengaruh terhadap hadis tersebut mempengaruhi maknanya maksudnya sekarang kalau nafi penyadaan isbat penetapan berbeda tidak maknanya beda sama nafi penyadaan isbat penetapan beda tidak maknanya kira-kira beda antum sekarang yang satunya meriwayatkan duduk tidak duduk sama tidak duduk sama beda duduk lain dengan yang tidak duduk kalau tidak duduk apa maksudnya belum tentu nah barakat Allah fikum intinya lain maknanya duduk dengan tidak duduk lain tidak duduk tidak harus berdiri bisa tidak duduk dia berbaring atau misalnya barakat yang jelas kita selesaikan besok pada pertemuan akan datang tambah satu mata lagi untuk perhatikan baik-baik ini sambungan syarat daripada hadith sahih berbaring b in insya Allah selamat Al-Afiyah Walhamdulillah Rabbil Alamin